Bapak Jamator yang Bajumlah, yang akan disampaikan oleh nama sumber dari BKN. Selamat pagi Bapak Dajumul Yadi. Selamat pagi Ibu Kinta Dewi. Iya baik, terima kasih bahwa semuanya terdengar jelas kali. Dilanjut saja ya Pak ya kepada Bapak Dajumul Yadi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Kinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sallallahu alaihi sallam alaihi sallam alaihi sallam alaihi sallam alaihi sallam alaihi sallam ala abadu. Yang kami hormati Pak Saiful Beri. Aku pimpinan pada kegiatan webinar pagi hari yang luar biasa. dan bapak-bapak pejabat di lingkungan kemenikuti TTK yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama dan jabatannya dan tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga bapak-bapak ibu-ibu serta webinar secara garing yang luar biasa semangat sekali ada 485 ya Alhamdulillah nih, libur-libur tetap semangat ya bapak-bapak ibu ya dan harus semangat, karena kenapa ini sangat penting sekali nih bapak-bapak ibu, penting untuk siapa untuk kita bersama yang khususnya para pejabat fungsional yang akan mungkin harus tahu terkait dinamika ketentuan pembinan jabatan fungsional agar terus konsumitas pengembangan karirnya berkelanjutan nah pada kesempatan sore pagi hari ini mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah kami dari BKN diundang dan dipercaya untuk menyampaikan terkait mekanisme pengkongresian atau penyetara penyesuaian agar kredit dari konvensional ke integrasi itu ada mekanisme perubahan angka kredit ya bapak ibu jadi versi permen 1 tahun 2023 itu permen tentang jabatan fungsional tersebut sudah merubah penilaian angka kredit pejabat fungsional yang sebelumnya ada yang konvensional ada yang konversi versi pertama ada yang integrasi itu harus menyesuaikan ke angka kredit basisnya konversi nah ternyata untuk yang angka kreditnya sudah konversi versi pertama dan angka kredit basis integrasi itu sudah bisa cunting pak sudah bisa semuanya angka kredit yang diperoleh sampai dengan Desember tahun 2022 itu langsung bisa dijumlahkan dengan angka kredit arti bapak ibu hasil predikat kinerja di tahun 2023 nah yang menjadi kendala kemudian adalah angka kredit yang berbasis konvensional nah angka kredit yang berbasis konvensional ini ternyata bapak ibu itu tidak bisa langsung dijumlahkan bapak ibu dapat memperoleh misalnya angka kredit 450 memang terus dapat berkat kinerja di tahun 2023 baik dapat angka kreditnya 37,5 nah yang 450 itu tidak bisa langsung dijumlahkan dengan 37,5 karena kenapa karena kalau kita lihat media biasanya 450 ini sudah media itu angka kredit di konvensional itu tidak kenal 490 itu tidak ada adanya media 4,150 4,150 4,150 jadi harus ada cara caranya seperti apa caranya dengan melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi nah nanti hasil penyesuaian di integrasinya itu boleh dijumlahkan dengan predikat kinerja di tahun 2023 dan dikonversikan menjadi angka kredit nah kami BKN dan Kemendikbud ini sudah melakukan kerjasama dimana Bapak Ibu untuk melakukan penyesuaian tadi itu kan tidak perlu khawatir sudah dibangun aplikasi dari Kemendikbud sudah dibangun aplikasi juga dari BKN juga sudah dibangun aplikasi juga nah di BKN nama aplikasinya disepakati kalau di Kemendikbud nama aplikasinya apa mas saya lupa Simpakin oh iya Simpakin nah Bapak Ibu jangan khawatir jadi mas kian sudah membagi untuk jabatan fungsional guru media utama itu dengan Simpakin kemudian jabatan fungsional guru pertama dan muda dengan aplikasi disepakati kalau perhitungannya insyaallah baik dengan aplikasi disepakati maupun dengan aplikasi Simpakin itu ketika melakukan penyusun angkat kredit itu hasilnya akan sama ya cuma ini membagi tugas supaya apa supaya timeline yang dibuat oleh mas Rian dan tim tadi kepada Bapak Ibu itu bisa dilakukan secara optimal jadi tidak ada lagi nanti setelah 31 Desember 2023 ada guru penilik pamong dan pengawas sekolah yang belum dilakukan penyesuaian angka kredit ke integrasi nanti jangan sampai ada lagi guru yang 3C tertinggal terselip dan ter isolimi lalu Bapak Ibu mungkin saya disini akan coba singkat memperkenalkan bagaimana formulasi penyesuaian angka kredit tersebut karena penyesuaian angka kredit ini Bapak Ibu ini prinsipnya adalah tidak merugikan pejabat fungsional tersebut artinya apa artinya bahwa penyesuaian angka kredit dari konvensional yang nilainya besar-besar kemudian diubah ke karensi angka kredit integrasi yang nilainya kecil-kecil itu prinsipnya untuk menyesuaikan angka kredit kekonversi dan penyesuaian tersebut tidak sama sekali mengurangi hak pengembangan karir dari pejabat fungsional tersebut nah nanti kita jelaskan apa maksud dengan tidak mengurangi hak pengembangan karir pejabat fungsional jadi tidak usah khawatir ya Pak ya Bu ini yang harus ditanamkan dulu bahwa penyesuaian dari angka kredit konvensional ke integrasi itu tidak merugikan perolehan angka kredit yang selama ini sudah diperoleh oleh Bapak Ibu mungkin izin saya boleh di ini ya Bapak sesuai oh ya dibantu dibantu nah Bapak Ibu terkait teknik teknis perhitungan penyesuaian kredit ini jadi formulasi ini dipakai baik di aplikasi disepakati maupun di aplikasi simpakin ya Bapak Ibu jadi sudah sama ya proses perhitungannya nah namun Bapak Ibu perlu mengetahui juga dasar-dasar terkait formulasi perhitungan penyesuaian kredit tersebut next lanjut nah ini tadi Pak saya pelbari kemudian sudah juga menyampaikan Mas Rian juga sudah menyampaikan paling tidak ada tiga dasar hukum yang memang mau tidak mau suka tidak suka penyesuaian angka kredit ini harus dilakukan khususnya para pejabat fungsional yang masih dinilikan dengan angka kredit konvensional salah satunya adalah guru pengawas sekolah penilik dan pamung belajar ini ada perlampuan satu kemudian ada surat edaran menteri nomor delapan yang surat edaran menteri nomor delapan ini yang menjadi highlight-nya adalah bahwa ada batas waktu dimana Bapak Ibu harus segera melakukan penyesuaian angka kredit tadi yakni 31 Desember 2023 kenapa sih dibatasi sampai 31 Desember 2023 maksudnya baik Maksudnya agar pejabat fungsional yang akan naik pangkat di bulan atau di tahun 2024 itu bisa segera melakukan usulan jadi tidak ada lagi itu pejabat fungsional nanti tahun 2024 malah tertinggal usulannya harus yang bisa telah memenuhi haknya untuk naik pangkat jadi tidak bisa naik pangkat cuma gara-gara angka kreditnya belum disesuaikan yang masih konvensional ke integrasi karena kenapa belum bisa dijumlahkan dengan angka kredit konversi predikat kinerja nah ini kenapa dibatasi sampai 31 Desember ya supaya nanti penjumlahan dengan konversi predikat kinerja yang sudah memenuhi naik pangkat dan jenjang jambatan dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan peraturannya berlaku ada pun yang peraturan BK nomor 3 tahun 2023 ini yang saya highlightkan atau substansi yang saya akan bicarakan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara menghitung walaupun nanti sudah dihitungkan oleh aplikasinya Mas Rian dan aplikasinya di BKN gitu kan tapi paling tidak Bapak Ibu tidak tidak tahu sama sekali jangan sampai jadi paling tidak Bapak Ibu hafal oh bagaimana cara mengecek apakah penyesuaian akitir edit ini sudah benar atau belum bersesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku next lanjut seorang pejabat fungional yang ada di unit organisasi ini harus memiliki peran yang sangat strategis gitu kan sehingga kita atur bahwa harus ada cascading kegiatan dari pejabat fungsional tersebut sehingga muncullah transformasi penilaian integrasi jadi transformasi penilaian integrasi ini lebih menekatkan kepada putih-putih kegiatan yang diperoleh oleh pejabat fungsional merupakan cascading dari PK atasannya jadi sudah mulai dikait-kaitkan nih Pak bukti bahwa apa yang dituangkan pejabat fungsional dalam kegiatannya melalui putih-putih kegiatan tersebut ini harus merupakan cascading dari atasannya nah prolet angka kreditnya itu mengcombine dari angka kredit dari putih-putih kegiatan dan dari nilai SKP oleh atasannya nah mengcombine ada formulasi tersendiri Pak Bu kalau misalkan Bapak Ibu dapat nilai SKP 80 kemudian Bapak Ibu mentargetkan angka kredit dari putih-putih kegiatan yang merupakan cascading tugas tadi itu kalau dia ahli pertama dia menetapkan angka kreditnya atau mentargetkan angka kreditnya misalkan 14 nah untuk dapat memperoleh angka kredit itu dipromosikan persentase nilai SKP berarti 80 target nilainya dibagi 100 atau 90% dikali target angka kredit yang telah dicapai misalkan dapat 14 berarti 80% dikali 14 akhir-akhir dapat angka kredit yang dinilai dan ditetapkan nah di angka kredit integrasi ini ternyata Bapak Ibu ada kendala ada kendala apa karena di integrasi ini butih-butih kegiatan itu sudah difredefine sudah ditentukan gitu kan sedangkan terkadang pimpinan itu memberikan tugas kepada pejabat fungsional yang merupakan turunan daripada SKD pekerjaan pimpinannya itu tidak ada di butih-butih kegiatan sehingga pejabat fungsional itu merasa kecewa kami melakukan pekerjaan merupakan cash-cending dari atasan tapi tidak ada nilai angka kreditnya gitu kan ini bagaimana gitu kan nah oleh karena itu pada ketentuan permen PAN 1 tahun 2023 intinya bahwa kegiatan dari pejabat fungsional itu harus merupakan cash-cending dari atasannya dan tugas yang diberikan itu tidak lagi pendekatnya free-defined tapi ya sudah lebih fleksibel gitu kan butir-butih kegiatan itu hanya dapat digunakan untuk ruang lingkup tugasnya saja ruang lingkup tugas yang bisa menjadi guidance kepada atasan untuk membedakan tugas mana yang jabatan fungsional satu dengan jabatan fungsional yang lain ataupun jenjang jabatan pada jabatan fungsional tersebut nah angka kredit ya karena sudah pendekatannya bukan butir-butir kegiatan nah perolahan angka kredit tersebut itu hampir mirip dengan konversi versi pertama yakni dengan konversi predikat kinerja cuma besarannya berbeda ya Pak ya Bu ya kalau untuk baik dikonversi predikat kinerja versi tahun 2023 ini dapat angka kreditnya 100% dari koefisien angka kredit pada jenjang jabatannya kalau dia amat baik atau sangat baik itu konversinya adalah 150% dari koefisien angka kredit pada jenjang jabatannya nah untuk integrasi ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya kan sedangkan integrasi itu sudah tidak menggunakan usur utama usur penunjang jadi integrasi itu ada tiga kegiatan tugas jabatan kemudian pengembangan profesi dan kegiatan penunjang yang dikonvensional untuk naik pangkat itu boleh kumulatif dari unsur utama dan unsur penunjang sedangkan diintegrasi itu untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi Bapak Ibu harus mengumpulkan angka kredit 100% kebutuhan naik pangkat dari tugas jabatannya saja jadi marwah integrasi ini sebenarnya bagus Pak karena kenapa ingin mengembalikan marwah pejabat fungsional itu pada hakikatnya pada keahlian dan keampilan jadi jangan sampai pejabat fungsional itu yang hanya duduk kemudian webinar tiba-tiba naik pangkat tanpa melakukan tugas jabatan fungsional karena marwahnya pejabat fungsional itu karena dia keahliannya keterampilannya maka dia harus bekerja dulu nih sesuai dengan keahlian dan keterampilannya malu karena prestasi kerjanya diberikan penghargaan naik pangkat atau naik jenjang jabatan jadi dikembalikan kemarwahnya untuk naik pangkat tugas jabatannya harus 100% memenuhi akadir komulatif sedangkan pengembangan profesi ini menjadi syarat untuk di beberapa jenjang jabatan naik setingkat lebih tinggi misalkan dari ahli muda keahli media itu butuh 6 angka kredit kemudian ahli media keahli utama itu membutuhkan 12 angka kredit nah ternyata Bapak Ibu ini berbeda dengan yang di penilaian berbasis konversi penilaian berbasis konversi itu tidak dibagi lagi tugasnya menjadi unsur utama ataupun unsur penunjang bahkan tidak dibagi lagi menjadi tugas jabatan pengumuman profesi dan kegiatan penunjang apa yang menjadi kesepakatan dalam perencanaan kinerja yang dilakukan dengan dialog kinerja antara pejabat fungsional dengan atasannya itulah yang kemudian dinilaikan oleh atasannya menjadi predikat kinerja nah inilah keluasan kejailan daripada ketentuan yang dikonversi padahal angka kreditnya baik konversi versi 1 integrasi itu sudah sama karansinya dengan yang angka kredit konversi sedangkan yang konvensional yang nomor 1 ini perlu dilakukan penyesuaian ke angka kredit berbasis konversi tapi tidak bisa langsung jadi dia transit dulu ke penilaian berbasis integrasi karena kenapa karena pada hakikatnya di ketentuan permenpan nomor 13 tahun 2019 itu ada amanat pak amanatnya apa setelah diberlakukan permenpan 13 tahun 2019 ini nah kepada para prestasi pembina jabatan fungsional ini ketentuan jabatan fungsional harus segera disesuaikan ke integrasi dalam jangka waktu berapa lama dalam jangka waktu 3 tahun kayaknya seperti itu pak jadi kita mengamanatkan mengamankan ketentuan tersebut jadi yang konvensional transit dulu ke integrasi agar ketentuan pada permen 413 ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baru nanti boleh dari integrasi dijublahkan dengan angka kredit berbasis konversi ya bapak ibu nah pada kesempatan ini saya akan memberikan tip-tip bapak ibu pejabat fungsional maupun tim penilai ataupun sekretariat tim penilai untuk mengkoreksi apakah penyesuaian angka kredit ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada kekeliruan kalau ada kekeliruan berarti kalau misalkan menggunakan aplikasi dari pemerintahan CS laporkan ke pemerintahan kalau misalkan dengan menggunakan aplikasi sepakati laporkan ke kami di BKN mudah-mudahan sudah tidak ada karena kami sudah melakukan simulasi-simulasi terhadap beberapa kondisi kondisi yang seperti apa next lanjut kondisi yang pertama ini adalah pangkat jajah dan angka kreditnya sesuai misalkan ada guru ahli muda ya kan angka kreditnya rentangnya dari 200 sampai dengan 300 ya kalau dia ahli muda golongannya 3C ya kalau misalkan dia ahli pertama berarti golongannya 3A rentangnya 3 100 sampai dengan kurang dari 150 jadi kondisi yang pertama ini kondisi yang ideal atau kondisi yang kedua nih Bapak Ibu kondisi yang kedua itu pangkat dan jenjangnya sudah sama ideal tapi dia memiliki angka kredit berlebih belum sempat naik pangkat harus dilakukan penyesuaian seperti itu contohnya apa Pak contohnya dia ada ahli muda gitu kan dia sudah golongannya 3C kan sudah ideal tuh ahli muda golongan 3C dia punya angka kreditnya lebih daripada pangkat atau lebih kepada jenjang jabatan misalnya punya angka kredit 400 gitu kan atau punya angka kredit misalkan 300 lebih gitu kan harusnya kan tinggal naik pangkat saja ya Bapak Ibu ya ya kan tinggal naik pangkat saja nih ketiga D ya tapi sebelum naik pangkat gitu kan ternyata ada proses penyesuaian Pak tanya Pak apa terus yang kondisi nomor 3 gimana Pak yang kondisi nomor 3 ini kita putihkan kita nolkan angka kreditnya loka dinolkan Pak ya karena untuk pengembangan karya berikutnya itu tidak perlu lagi yang bersangkutan itu harus minis angka kredit karena kenapa karena yang kemudian mereka yang harus dikejar adalah pengembangan angka kredit selanjutnya ketika yang bersangkutan sudah duduk di 4A di jangkabatan sehingga kali majian ya kan karena memang pemberian 4A pun itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku jadi sudah dianggap diputihkan nol untuk yang kondisi yang nomor 3 jadi yang perlu diingat itu kondisi nomor 1 nomor 2 nomor 5 nilai dasarnya jenjang jabatan yang didudukinya untuk kondisi yang nomor 4 itu nilai dasar yang dikurangi nilai dasar yang ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya pak contoh kasus yuk kita contoh kasus biar lebih menajamkan next lanjut next lanjut nah ini bapak ibu bisa bisa ke atas dulu ke atas dulu bapak ibu bisa sekalian melihat lampiran ketiga pada peraturan BKI nomor 3 tahun 2023 formulasinya ada di pasal 26 sekarang kita masuk ke kondisi yang pertama ini cepat saja ya bapak ibu kondisi yang pertama itu tadi nilai dasarnya ditentukan dari jenjang jabatan yang dimilikinya next lanjut next lanjut nah ini contohnya ada dia ahli muda golongannya 3C nah dia memiliki angka kredit kumulatif konvensional terakhirnya adalah 287,500 nah kita cek next lanjut nah ini nanti bapak ibu pada saat penyusuan angka kredit dari konvensional keintegrasi ini dapat 3 lembar formulir pun kalau tidak dapat 3 lembar formulir sesuai dengan kebijakan instansi pembina paling tidak bapak ibu tahu cara mengkurangkannya sesuai dengan formulasi tadi nah di formulir penghitungan penyusuan angka kredit ini bapak ibu bisa lihat ada 3 kolom kolom yang pertama itu kita tuangkan angka kredit kumulatif konvensional terakhirnya next lanjut nah angka kredit yang diperoleh pada kumulatif sebelumnya eh sebelumnya angka kredit konvensional yang ditetapkan terakhir adalah 287,500 maka kita tuangkan di kolom yang pertama next lanjut jadi angka kredit penyesuaian integrasinya dapat 87,500 coba kita cek ya pak ya kalau misalkan dari ahli muda 3C mau naik pangkat ke 3D kalau dia dengan konvensional berarti butuh angka kredit nya 300 ya pak ya ya bu berarti kalau misalkan dia 287,500 kurang berapa untuk ke 300 berarti kurang 12,5 kredit seperti itu ya pak ya 12,5 berarti yang bersangkutan untuk 12,5 dapat angka kredit 300 boleh dia naik ke 3D coba kita tes sekarang yang di integrasi integrasi dapatnya 87,500 untuk naik pangkat dari 3C ke 3D itu butuh angka kredit yang berapa 100 ya pak ya ini adalah 12,5 jadi kebutuhan angka kredit baik dari angka kredit konvensional maupun ketiga bapak ibu sudah disesuaikan ke integrasi yaitu pada prinsipnya sama 12,5 hanya saja karensinya saja yang berubah dari 287,500 menjadi 87,500 kira-kira seperti itu ya bu jadi kita pahami ya bahwa penyelesaian ini tidak merugikan bapak ibu selaku pejabat fungsional next lanjut nanti kolom yang kedua ini merupakan distribusi nilai ini distribusi nilai mungkin secara sistem ini kita sudah mengkondisikan next lanjut ini secara sistem ini sudah kita kondisikan ya pak ya bu ini sebenarnya ada rumusan-rumusannya mungkin tidak saya jelaskan pada kesempatan ini nah kemudian ini untuk yang kondisi yang kedua slide sebelumnya nih pak awalnya peserta tidak paham sebelumnya slide sebelumnya pak kita selesai pada kondisi yang pertama sekarang kita lanjut ke kondisi yang kedua nah kondisi yang kedua ini nilai dasarnya sama pak bu ya dengan kondisi yang pertama ditentukan dari jenjang jabatannya next lanjut nah ini ada contoh ada seorang pejabat fungsional golongan 4B dia ahli media nih bapak ibu bisa lihat angkat kredit ini lebih ya pak ya di pangkat golongan 4B nya ya kan next lanjut kita tuangkan pada formulir pertama seperti yang tadi apa ya kolom pertama itu kita tuangkan angka kredit profesional terakhir yang ditetapkan yakni 903,480 next lanjut pak lanjutkan nah kemudian nilai dasarnya kita tentukan dari mana pak jenjang jabatannya karena kondisi yang kedua nilai dasar itu ditentukan dari jenjang jabatannya jenjang jabatannya apa pak bu ahli media nah alim media next lanjut berapa nilai dasarnya kita bantu dengan nilai dengan tabel ah lihat apa ibu jenjang jabatan alim media itu nilai dasarnya adalah 400 next lanjut betul betul 400 nah yang ketiga kita kurangkan berapa terakhir dikurangi nilai dasar 93,480 dikurangi 400 jadi dapat tangga kredit 503,480 lalu kita masuk ke distribusi nilai next lanjut distribusi nilai ini akan sekali lagi sudah ada perhitungannya ya bapak ibu ya tapi mungkin tidak secara detail saya terangkan disini next aja begin nah ini nanti baik sistem sudah dihitung oleh aplikasi kira-kira penuangannya akan seperti ini ya bapak ibu ya kuncinya adalah jumlah itu tidak boleh tidak boleh berbeda antara formulir 1 dengan formulir yang kedua jadi apa itu jadi bapak ibu tadi sudah saya sampaikan untuk pengembangan profesi berdasarkan Permenpan nomor 13 tahun 2019 itu untuk jabatan-jabatan tertentu itu dipersyaratkan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tangga kiri pengembangan profesi untuk yang dari jenjang jabatan ahli muda ke ahli madia itu pengembangan profesinya adalah minimal 6 sedangkan untuk yang dari madia ke ahli utama itu pengembangan profesinya adalah 12 nah dicontoh ini yang bersangkutan tadi jenjang jabatannya ahli madia ya pak ya nah kemungkinan yang bersangkutan akan naik nih ke jenjang ahli utama nah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini pengang profesinya dipersyaratkan 12 nah di konvensional yang bersangkutan ini sudah memperoleh lebih daripada 12 nah dituangkan di distribusi nilai ini tidak lebih daripada syarat kenaikan jenjang jabatan kalau dari muda ke madia berarti dituangkannya kalau dia sudah berlebih dari 6 berarti cukup dituangkannya 6 kalau misalkan dia pengamu profesi di madia kawah utama itu sudah lebih daripada 12 maka dituangkan 12 pak kelebihannya akan kemana hilang tidak hilang karena kenapa karena nilai jumlah 503,480 ini tidak boleh berkurang ya maka akan didistribusikan ke tugas jabatan nah jadi tidak akan ada yang dihilangkan makanya saya bilang jumlah ini yang sudah didapat dari tabel pertama ini dia boleh tutak atik jadi nilainya harus sama jadi akan didistribusikan ke tugas jabatan nah kalau pak tanya kalau tugas jabatan ini kalau sudah berlebih berlebihnya seperti apa kalau dari madia keutama itu untuk minjang jabatan setingkat lebih tinggi angka kredit yang harus diperolehkan 450 ya kan ini sudah lebih nih dari 450 maka kelebihan tersebut boleh diisikan di unsur penunjang jadi unsur penunjang itu opsional terakhir kalau pengumum profesi itu sudah terpenuhi tugas jabatan itu sudah punya angka kredit berlebih baru unsur penunjang boleh diisi kalau misalkan masih kurang pak usur penunjang dikosongkan saja yang penting kita isi di tugas jabatan dan di pengumum profesi pak bingung pak gak usah bingung ini aplikasi nanti sudah dibangun sedemikian rupa ya yang prinsipnya adalah mendistribusikan secara proporsional next lanjut nanti nilai-nilai yang pada formulir kedua ini akan didistribusikan ke PAK penyesuaian integrasinya nah kebutuhannya angka kreditnya bapak ibu tinggal lihat di jumlahnya kira-kira jumlahnya yang baru nih butuh berapa nih oh ternyata untuk kasus yang 4D ini ya di barunya itu sudah 150 gitu kan udah 353 ini ya berarti yang bersangkutan tinggal naik pangkat ke 4C kira-kira seperti itu jadi tidak logikan apa ya waktu di konvensional juga tinggal naik pangkat ke 4C berarti kalau untuk diintegrasikan juga ya sudah tinggal naikkan ke 4C sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku next lantang ini mah sudah langsung di nolkan saja ya next lanjut nah disini pada tabel pada formulir pertama formulir kedua ini kita langsung nolkan saja distribusinya juga nol kemudian penyusuran penyusuran agak kredit dari konfesional ke integrasinya itu diputihkan atau memperoleh kredit nol nah ini berbeda kemudian dengan ketentuan pada kondisi yang keempat kondisi yang keempat ini Bapak Ibu untuk menentukan nilai dasar ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya next lanjut ini Bapak Ibu bisa lihat ini ada contoh seorang pejabat fungsional dengan jengjang jabatan ahli media kemudian pangkat golongannya 3D nah dia memiliki angka kredit sejumlah 440,900 next lanjut maka ketika kita tuangkan pada formulir yang pertama untuk kolom pertama kita isikan PHK konvensional terakhirnya yakni 440,900 next kemudian ini yang harus kehati-hatian nah untuk yang kondisi keempat next lanjut next lanjut nah untuk kondisi yang keempat ini nilai dasarnya ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya next lanjut nah saya ingin menunjukkan bahwa yang besar akutan ahli media pangkat golongannya adalah 3D maka nilai dasarnya jangan ditentukan dari ahli madianya tapi ditentukan dari pangkat golongan yang dimilikinya yakni pangkat golongannya adalah 3D penata tingkat 1 maka nilai dasarnya adalah 200 jangan diisi 400 nanti akan salah atau keliru maka kita tolongkan nilai dasarnya 200 maka kita peroleh penyesuaian angka kredit dari konvensional keintegrasi adalah 440,900 dikurangi 200 yakni sejumlah 220,240,900 kemudian akan ada formulir yang kedua next lanjut itu distribusi nilai dari konvensional ke integrasi next lanjut dengan catatan bahwa next lanjut saja bahwa jumlah antara konvensional dan integrasi ini harus sama dengan pada formulir yang pertama next lanjut terus saja bapak next lanjut Rd 440,900 dan Rd 440,900 nanti sesuai dengan formulasi pada ketentuan lampiran tiga peraturan BKN secara sistem nanti ini akan didistribusikan nilainya ketugas jabatan pengembangan profesi dan unsur penujang next lanjut next lanjut kemudian akan didistribusikan ke PAK penyesuaian dari konvensional ke integrasi next lanjut kita masuk ke kondisi yang kelima nah kondisi yang kelima ini gimana angkat golongannya lebih tinggi daripada jijang jabatannya next lanjut nah untuk kondisi yang kelima ini nilai dasarnya ditentukan dari jijang jabatan yang dimilikinya ini ada kasus dimana pejabat fungsional diajian jabatannya ahli muda angkat golongannya sudah tinggi 4A atau 4B dengan angkat kredit sebesar 377,00 next lanjut maka kita tuangkan pada kolom pertama jumlah angkat kredit konvensional terakhirnya yang di 377,000 next lanjut kemudian kita tuangkan nilai dasarnya yang ditentukan dari jijang jabatannya jadi jangan dari pangkat golongannya ya pak ya bu ya karena dia jijang jabatannya ahli muda maka kita tuangkan 200 jangan 400 ya pak ya bu ya kita tuangkan sesuai dengan jijang jabatannya ahli muda itu 200 maka pangkat penyusuan konvensional keintegrasinya 377 dikurangi 200 sama dengan 177 next lanjut nah ini distribusi nilai next lanjut saja bapak nanti oleh sistem akan dihitungkan kemudian ini bapak ibu penuangan dari tabel formulir kedua dituangkan ke dalam PAK angkat kredit nah ada 3 formulir ya pak ya ini ketentuan 3 formulir ini juga dituangkan dalam lampiran ketiga ini ditaratangani oleh pejabat yang bermenang merata pangkat kredit ya pak ya tapi intinya adalah formulir yang ketiga nah formulir yang ketiga ini dokumen sah ya bapak ibu ya bahwa bapak ibu telah melakukan penyesuaian telah disesuaikan angkat kreditnya dari konvensional ke integrasi nah tergait aplikasi disepakati ini mungkin proses bisnisnya akan sedikit berbeda ya bapak ibu ya dengan aplikasi yang dari teman dikbud sesuai dengan kemenangannya kalau untuk aplikasi disepakati khususnya yang guru tadi informasi mbak mahasrian guru ahli pertama dan ahli muda yang melakukan penyesuaian angkat kredit ini prinsipnya adalah tim penilai ya bapak ibu tim penilai yang ada di instansi pemerintah daerah nah tim penilai ini juga bisa dibantu ada sekretariat tim penilai nah tim penilai ini setelah menetapkan angkat kredit profesional terakhir silahkan melakukan penyesuaian angkat kredit dari profesional ke integrasi nah bagaimana cara untuk dapat akses ke aplikasi disepakati bapak ibu next karena user instansi pembina ini boleh diusulkan hanya oleh instansi pembina nya saja bapak ibu silahkan mengusulkan user instansi pemerintah dengan mengusulkan pejabat yang menduduki atau PNS yang menduduki pejabat fungsional jadi pejabat fungsional apa saja ya bu ya boleh pejabat fungsional kepegawaian boleh jabatan anjak gitu kan ataupun apapun yang dipercaya yang diberi kepercayaan untuk kemudian diusulkan pegawai tersebut untuk dapat akses ke user instansi pemerintah akses user ini bapak ibu perlu kami informasikan silahkan diusulkan sesuai dengan kebutuhannya karena satu akses user ini dapat digunakan di media komputer lebih daripada satu jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya jadi pun kalau terlalu sedikit jangan terlalu banyak juga jangan jadi sesuai dengan kebutuhannya ya bapak ibu next lanjut nah ini usulannya nanti bapak ibu yang kewenangannya diproses dengan aplikasi bisepakati silahkan bersurat ke direktur jabatan ASN untuk memperoleh user instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya melalui link HTTPS bit.ly admin disepakati di GISN BKN 2023 nanti disitu bapak ibu silahkan mengisi data dan upload suratnya itu kan jangan lupa ya bapak ibu ya jadi tidak hanya sekedar mengirimkan by post ke kami ya tapi harus diisi linknya nanti di database kami akan terverifikasi untuk dilakukan pemberian akses kepada bapak ibu atas usulannya kepada aplikasi disepakati nah nanti setelah dapat verifikasi jawaban surat dari kami melalui email jadi kami jawab usulan bapak ibu itu melalui email ataupun melalui WA nanti bapak ibu silahkan login ke aplikasi disepakati dengan alamat online di disepakati.bkn.go.id nanti bapak ibu silahkan isi username dan password sesuai dengan bapak ibu akses ke aplikasi MySAPK karena kenapa karena login disepakati ini sudah terintegrasi dengan SCISN kita sudah menggunakan sistem login SSO single sign on jadi kalau misalkan ada yang lupa passwordnya karena kenapa username-nya biasanya nip bapak ibu passwordnya lupa nah kalau passwordnya lupa bapak ibu tinggal masuk ke MySAPK kemudian masukkan nip bapak ibu kemudian klik lupa password silahkan bapak ibu mereset sendiri membuat password sendiri kemudian nanti setelah ada verifikasi itu kan kembali lagi login di aplikasi disepakati next lanjut nah ini inputnya bapak ibu ke aplikasi disepakati ini harus sudah dengan ketentuan pada PAK konvensionalnya ya bapak ibu ya tadi bapak saya pulbari menjelaskan ada untuk guru ya ada sesuai dengan ketentuan 84 ada juga ketentuan sesuai dengan 16 2009 nah ini harus dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ya dimana usur utama dan usur penunjangnya pun bapak ibu ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana usur penunjangnya ini tidak boleh lebih daripada 20% dan usur utamanya minimal 80% silahkan bapak ibu meng-input setelah login kemudian masukkan usur utama dan usur penunjangnya nanti bapak ibu akan tinggal klik proses gitu kan nah nanti bapak ibu output klik lanjut akan mendapati 3 formulir yang akan dicatat nah kemudian silahkan untuk ditandatangani baik basah maupun tandatangan elektronik kemudian silahkan juga membubuhi kopsurat jadi di aplikasi disepakati ini sudah ditambahkan fitur kopsurat dan tandatangan elektronik padahal untuk tandatangan elektronik karena tidak bisa dipakai sembarangan ya jadi tinggal mengusurkan kembali ya bapak ibu ya tandatangan elektronik tersebut itu kan untuk dapat mengakses menggunakan tandatangan elektronik tersebut nah dari 3 formulir tadi silahkan ditandatangani oleh pejabat penetap angka kredit nah pejabat penetap angka kredit ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku kalau di ketentuan pemerintahan 13 tahun 2019 itu adalah pejabat yang membidangi jabatan fungsional atau pejabat minimal CPT pertama yang membidangi kepegawaian agak-agak seperti itu ya atau pejabat penetap angka kredit padang konvensional dulu nah itu juga sama ya bisa mendatangani penyusuan angka kredit dari konvensional ke integrasi pada prinsipnya tim penilai dan pejabat menantap angka kredit ini masih bekerja sampai dengan 31 September 2023 selanjut nah ini data statistik ya Bapak Ibu ya ini di instasi di pemerintah daerah ini yang sudah mengusulkan user ini kurang lebih sudah 1909 ini sudah mulai masif ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi pada kesempatan ini juga sosialisasi yang pada kemarin ya di kemen kemenikut itu sudah menambah masifnya penyusuan angka kredit supaya apa supaya tidak ada lagi guru-guru yang tertinggal ya dalam proses penyesuaian angka kredit dimaksud silakan Bapak Ibu untuk menyembarkan secara masif seluas-luasnya mungkin ke pejabat pengisional lainnya yang belum paham belum ngerti kemudian diinformasikan ke tim penilai sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kesesuaian angka kredit sesuai dengan peraturan kewenangan yang berlaku next lanjut nah ini ada tutorial pengisian aplikasi nih ya Bapak Ibu dimana saya bisa mendapatkan tutorial pengisian aplikasi Bapak Ibu tinggal mengunjungi situs aplikasi di disepakati.bkn.co.id tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu silakan yang buka laptopnya buka website aplikasi disepakati di dalamnya ada sudah ada video-video nya video tutorial video testimoni kemudian peraturan perenangan yang terkait kemudian ada FAQ nah ini bisa menambah hasana wawasan Bapak Ibu terkait proses penyesuaian angka kredit dengan menggunakan aplikasi disepakati silakan langsung kunjungi saja ya Bapak Ibu jangan malu-malu jangan ragu-ragu tak kenal mengkata sayang silakan di kunjungi situs kami di disepakati.bkn.co.id next lanjut satu lagi slide-nya slide terakhir itu slide terima kasih nah demikian mungkin Bapak Ibu yang satu lagi nah ini ada pembuka rasanya kurang kurang lengkap kalau tanpa penutup biasanya kalau Bapak Ibu makan siang atau makan malam ada menu penutup nah menu penutup ini biasanya slide-nya terima kasih menu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu demikian mungkin yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi tupu kudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke moderator Mbak Sinta Dewi terima kasih